Program Indonesia Pintar yang disalurkan di Manokwari diharapkan dapat mendorong partisipasi belajar anak sehingga tidak ada anak yang putus sekolah. Hal tersebut digatakan Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indo usai pemberian bantuan program Indonesia Pintar. Hermus mengatakan, untuk bantuan pendidikan dari program Indonesia Pintar yang diberikan saat ini, diharapkan bantuan yang diserahkan pemerintah dapat bermanfaat bagi siswa-siswa yang menerima bantuan untuk dapat menyelesaikan sekolah dengan baik. Program ini dapat mendorong partisipasi pendidikan agar dapat meningkat lagi sehingga kualitas pendidikan di Manokwari dapat lebih baik. Saya kira bantuan pendidikan dalam bentuk program Indonesia Pintar dari Bapak Joko Widodo yang diserahkan hari ini adalah bagian dari aspirasi Penggota Repairi Bapak Jokowi Ardendal. Tentu kita berharap bahwa bantuan yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari pada hari ini bisa bermanfaat bagi para siswa-siswi yang menerima bantuan untuk tetap bersemangat, biat untuk belajar dan bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Ditambahkannya lagi, dengan bantuan seperti ini sangat diharapkan tidak ada lagi anak-anak di Manokwari yang didapati putus sekolah dan dipastikan anak-anak diberikan akses untuk belajar dan membangun masa depan yang lebih baik. Berharap bahwa dengan bantuan seperti ini tidak ada anak-anak kita yang kemudian putus sekolah. Tidak. Kita pastikan semua anak-anak kita harus diberikan akses untuk bisa belajar dan masa depannya bisa dibangun dengan baik dan mereka menjadi generasi yang kita harapkan 15, 20, bahkan 50 tahun yang akan datang. Mereka yang menggantikan posisi-posisi kita untuk melanjutkan proses pembangunan tapi juga kepemimpinan pemerintahan yang ada di Kabupaten Manokwari. Program bantuan pendidikan dari pemerintah seperti bantuan operasional sekolah atau BOS, Bantuan Siswa Miskin atau BSM, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Besiswa Pendidikan Siswa Miskin atau Bidik Misi harus dimanfaatkan dan tidak menjadi alasan banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Gemelin Bangun mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.